Hai semua assalamualaikum kembali lagi bersama aku di video kali ini aku mau share cara menentukan harga jual kue kering perhitungannya mudah nggak ribet nah untuk itu ikuti videonya sampai selesai nah jadi disini aku mau contohkan dengan kue kacang jadu resepnya sudah aku tulis yang pertama 250 gram kacang tanah nah biasanya aku beli itu kacang tanah harganya itu Rp10.000 seperempat Hai jadi disini kita akan tulis dulu Rp10.000 kemudian karena aku kan belinya itu seperempat jadi dibagi 250 gram tomatis hasilnya itu adalah Rp10.000 berarti yang pakai ini nah kemudian lanjut ada gula halus untuk gula halus disini biasanya aku menggunakan gula biasa cuman aku blender aja untuk gula halus itu berarti gula pasir harganya itu Rp16.500 aku belinya per kilo jadi tinggal kita bagi aja Rp1.000 nah kemudian Rp16.500 bagi Rp1.000 dikali 250 gram yang kita pakai ini nah disini aku contohkan kalkulatornya ya Nah tadi kan harga gula gulanya itu Rp16.500 kemudian kita bagi Rp1.000 karena satu kilo itu kan Rp1.000 gram kemudian dikali 250 gram kita pakai hasilnya itu adalah Rp4.125 nah ini aku akan tulis Rp4.100 Rp1.000 aja nah kemudian untuk 500 gram tepung terigu disini untuk terigunya aku menggunakan merek kunci biru harganya itu adalah Rp14.000 per kilo kita bagi lagi Rp1.000 harganya kita tulis Rp14.000 dibagi Rp1.000 dikali Rp500.000 harganya itu Rp7.000 berarti nah untuk vanili disini biasanya aku beli yang satu pak itu isi Rp100 harganya itu Rp15.000 tinggal dibagiin aja Rp15.000 dibagi Rp100.000 karena pakaiannya itu cuma satu jadinya cuma Rp150 perak aja nah untuk garam disini aku kasih Rp50.000 aja biar dia menyamai nanti dengan yang vanili kemudian untuk minyak disini aku menggunakan minyak yang harganya itu Rp16.000 per liter kita tulis Rp16.000 dibagi Rp1.000 kita kalkulatorin lagi hasilnya kemudian dibagi dikali Rp250 itu hasilnya Rp4.000 nah setelah nemuin semuanya ini kemudian lanjut ke olesannya untuk olesannya disini aku menggunakan dua kuning telur nah untuk dua kuning telur ini aku hitungnya itu seribu aja maksudnya tuh satu kuning telur jadi kan naik turun jadi aku pasin aja harga satu telur itu Rp2.000 jadi kalau kuningnya aja kita ambil harganya Rp1.000 jadi disini aku akan tulis harganya itu Rp2.000 karena pakai dua kuning telur kemudian dua senok makan minyak disini cukup Rp500 aja nah untuk taburannya disini aku menggunakan wijen wijen kita tulis Rp1.000 aja karena murah nah setelah dapat semuanya ini kita akan totalkan ini aku akan totalin dulu Rp10.000 ditambah Rp4.100 ditambah Rp7.000 ditambah Rp150 ditambah Rp50 ditambah Rp4.000 ditambah Rp4.000 ditambah lagi yang ini Rp3.500 berarti hasilnya itu Rp28.800 ini kita pasiin aja jadi Rp29.000 nah ini kita udah nemu Rp29.000 untuk bahan baku kue kacang jadulnya dulu nah untuk kue kacang jadul ini aku dapat 4 toples ukuran 400 ml aku pakai toples tabung seperti ini ini tuh 400 ml itu dapat 4 toples nah untuk itu kita tulis dulu disini udah aku siapkan lagi gas listrik air kalau kalian menggunakan pdain kalau bayar airnya boleh ditulis kemudian toples itu aku pakai 4 stiker alas silik aja kalau pakai nah untuk lain-lain disini boleh seperti kayak solasi atau apa gitu nah untuk gas biasanya disini aku tulis aja Rp5.000 per resep untuk listrik biasanya untuk penerangan yang pakai mixer tapi disini karena aku nggak pakai mixer cuma pakai penerangan aja makanya aku tulis Rp1.000 aja untuk air aku tulis Rp1.000 nah untuk toples harga toples 400 ml itu harganya itu Rp2.500 kalau bisa ya tinggal dikalikan 4 harganya itu Rp10.000 nah untuk stiker biasanya aku beli di online nah stikernya kayak gini ini satunya itu harganya itu Rp250 berarti karena kita kan pakai 4 Rp250 tinggal dikalikan 4 sama dengan Rp1.000 untuk silikajel harganya itu Rp15.000 nah untuk alas biasanya alas itu aku menggunakan alas yang untuk kue kering itu harganya itu cuma Rp12.000 per 100 lembar kita kasih harga Rp100 aja karena ini kan pakai 4 juga Rp100 dikali 4 sama dengan Rp400 untuk silikajel untuk silikajel harganya itu kalau nggak salah Rp15.000 per 100 ya berarti kalau Rp15.000 dikali 100 itu Rp150 perak berarti ya satunya Rp150 dikali 4 sama dengan Rp600 nah untuk lain-lain disini aku tulis Rp1000 aja untuk solasi atau kalian tuh biasanya toples tabung seperti ini tuh menggunakan plastik yang apa-apa pakai pemanas gitu juga lain-lain nah sekarang kita totalkan semuanya ini nah setelah ditotalin semuanya itu Rp20.000 nah setelah itu kita dapat semuanya nah untuk yang tadi untuk yang tadi Rp29.000 ini kita akan tambahkan dengan biaya gas air dan lain-lain kita tambahkan ke sini Rp29.000 ditambah Rp20.000 sama dengan Rp49.000 nah supaya mudah menghitungnya kita buletin aja jadi Rp50.000 nah untuk rumus HPP nya itu yang pertama disini adalah biaya operasional biaya operasional itu kayak kita ongkir untuk belanja bahan-bahan apalagi buat kalian yang naik angkot untuk bensin juga disini biaya operasional itu yaitu sekitar 10-20% untuk menghitungnya itu kita tinggal totalin aja biaya bahan baku dikali 10-25% nah kita ambil harga terendah yang 10% dulu nah yang 10% kita kalikan dengan harga total harga bahan baku tadi yaitu Rp50.000 yang 20% juga sama Rp50.000 nah cara menghitungnya di kalkulator seperti ini Rp50.000 dikali 10% hasilnya itu Rp5.000 untuk yang terendah kemudian kita kalikan yang 20% totalnya itu Rp10.000 nah kita udah dapat biaya operasional segini yang harga terendah dan harga yang tertinggi nah kemudian kita maju ke tenaga kerja tenaga kerja ini biasanya kalau produksinya itu banyak biasanya pakai tenaga kerja ya upah atau untuk tenaga kita sekitar 15-25% sama aja tinggal total bahan baku dikali 15-25% nah tadi kan total bahan bakunya itu Rp50.000 sekarang kita tulis sama penghitungannya Rp50.000 tinggal dikali 15% hasilnya Rp7.500 kemudian yang 25% Rp12.500 ingat ini untuk harga terendah dan ini harga untuk harga tertinggi kemudian ada resiko yang ketiga itu resiko itu kalau kuenya gosong atau penyusutan alat seperti kita tuh pakai loyang biasanya ada rusaknya itu benar-benar harus ditulis ya teman-teman karena jangan sampai nggak ditulis kita tuh biar bisa menabung kalau jualan itu jangan cuma untungnya aja yang kita raih tapi untuk bahan-bahan juga ada masanya juga ya kayak oven dan lain-lain nah untuk total bahan baku itu kita ya tulisnya itu cuma 10% aja kita klikkan 10% ini itu berarti Rp5.000 aja disini ya nah untuk marketing disini ada kuota atau reseller biasanya untuk reseller nanti kan ada potongan harga tuh nah kita tulis kita ambil dari 10 sampai 20% sama kayak biaya operasional tadi tinggal kita tulis aja oh iya yang tadi ini Rp50.000 ya dikali 10% sama dengan Rp5.000 nah ini juga sama Rp50.000 hasilnya sama kayak yang tadi ini Rp5.000 dan ini Rp10.000 dan ini Rp10.000 nah yang terakhir adalah keuntungan keuntungan pastinya kita ambil untung nah untuk untung disini aku tulis 30 sampai 50% kita kalikan dengan total harga bahan baku kita simpulkan Rp50.000 dikali 30% harganya kita ingin Rp15.000 kemudian yang 50% itu Rp25.000 nah setelah kesimpulannya semuanya tadi sekarang kita totalkan total bahan baku dan lain-lain dan lain-lain biaya operasional tenaga kerja resiko marketing dan juga untung nah kan tadi total bahan baku yang kue kering itu kita ambil harga terendah dulu harga terendah kita ambil yang 30% 15% 10% dan 10% yang awal kita tulis dulu Rp29.000 ditambah dengan yang tadi gas itu Rp20.000 untuk biaya operasional awal itu yang 10% adalah Rp5.000 ditambah dengan tenaga kerja 15% Rp7.500 resiko itu tadi Rp5.000 ditambah dengan marketing itu Rp5.000 ditambah dengan untung yang terkecil dulu Rp15.000 nah sekarang kita jumlahkan semuanya setelah ditotalin semuanya ini adalah Rp86.500 nah sekarang kita tulis lagi yang harga tertinggi nah totalnya itu adalah Rp11.500 nah setelah nemu harganya seperti ini tinggal kita bagi aja kita kan dapatnya 4 toples tinggal nah kita bagi Rp8.000 Rp86.500 dibagi 4 hasilnya adalah Rp21.625 nah kalau yang Rp11.500 dibagi 4 hasilnya Rp27.875 nah ini kita udah dapat harganya untuk yang terendah itu kita paskan aja Rp22.000 nah yang tertinggi itu Rp28.000 nah disini boleh ambil harganya yang Rp28.000 asal juga boleh kurang dari Rp22.000 jadi kalau mau ambil tengah-tengah harganya itu berarti per satu toples harganya itu Rp25.000 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 untuk satu toples kue kacang seukuran Rp400.000 seperti ini nah seperti itu teman-teman cara menghitungnya nah untuk kalau harga reseller bisa tinggal dikurangi aja dari harga marketingnya tadi marketingnya itu kan Rp5.000 dan Rp10.000 kita ambil yang Rp10.000 jadi kalau harga reseller bisa kita jual harganya itu dikurangi Rp2.000 atau Rp3.000 disesuaikan aja tapi dengan minimal order juga minimal order 10 toples atau sesuai sesuai yang dikespekati aja bersama-sama nah seperti itu ya terima kasih